Pemirsa Jemaah Sholon Haji 1440 Hijriah, Kloter 1, Jawa Barat, asal Kabupaten Bogor, memasuki Asrama Haji Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sabtu siang. Para Jemaah Haji tersebut akan dikarantina selama suatu hari, guna diberikan pengarahan serta pengurusan dokumen sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta minggu pagi. Pemirsa Jemaah Sholon Haji 1440 Hijriah, dan 6 petugas pendamping Kloter 1, Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Bogor, mulai memasuki Asrama Haji Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sabtu siang. Para Jemaah Sholon Haji ini akan dikarantina selama satu hari, guna mendapatkan pembekalan dari petugas penyelenggara ibadah haji, dan pengurusan dokumen haji, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta minggu pagi. Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi, Jakarta, Bekasi, yang juga Kepala Bidang Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Ajam Mustajam menegaskan, pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan ibadah haji setiap tahunnya, dari mulai transportasi, akomodasi, hingga dokumentasi. Kesuksesan pelaksanaan ibadah haji pun diperlukan sinergitas kerjasama antara para petugas penyelenggara ibadah haji, dan para jemaah calon haji, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar hingga nantinya kembali ke tanah air. Supaya dimaklumi bahwa proses penyelenggaraan haji adalah protes rutinitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, baik itu mulai dari pusat, tingkat kanwil, dan kabupaten, kota. Namun tetap Kementerian Agama itu harus dituntut untuk terus meningkatkan, baik itu dari akomodasi, pelayanan, konsumsi, transportasi, dan lain sebagainya. Supaya seluruh jemaah haji itu terlayani dengan baik, mendapatkan kenyamanan, keamanan dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain pembekalan dan pengurusan dokumen, para calon jemaah haji asal Jawa Barat pun akan menjalani tes serta pelayanan kesehatan di asrama haji M. Berkasi, Jakarta, Bekasi, sebelum melanjutkan perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!